Makanya nanti diriwayatkan dalam suasana kiamat itu, itu kegelisahan begitu dalam. Bahkan di Qur'an itu digambarkan, sudah gak saling kenal. Setiap orang itu sudah meninggalkan saudaranya. Antum sekarang mengatakan, besok gak kenal ketika kiamat. Mari masing-masing pun. Akhi gak kenal saya, gak sempat jawab. Masya Allah. Mau kemana? Jangan kan saudaranya, ibu bapaknya, sudah gak kenal. Saking dahsyatnya. Gak usah kiamat lah, maaf. Antum saat misalnya terjadi buanjir, gempa, macam-macam. Mohon maafkan saya pada saudara-saudariku yang ada di Aceh. Saya cuma cari satu contoh saja. Kalau digambarkan seperti tsunami kemarin di Aceh misalnya dan sebagainya. Coba dalam suasana itu, masih kenal kawan gak? Umumnya suasana itu sudah terbayang bagaimana menyelamatkan kita. Ada sebagian yang masih ingat, dekat anaknya, dekat ini kami kunjungi Aceh, ada yang cerita. Saya bawa anak saya, saya bawa ini. Karena belum datang. Belum datang bah dan sebagainya. Tapi yang mengalami langsung depan bahannya, sudah gak ingat macam-macam. Lari, 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 lari. Itu baru dunia yang diberikan gambaran kepada kita. Dan saya berusaha kepada Allah, saking sayangnya Allah dengan teman-teman di Aceh dan sebagainya. Masya Allah. Ayo pulang, pulang lebih cepat. Insya Allah dapatkan surga yang terbaik dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan amalan-amalannya. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan kiamat yang lebih dahsyat dibandingkan dengan itu? Karena kalau kiamat terjadi, bukan gempa biasa. Lihat baik-baik. Iza zul zilatil arbu zilzalaha. Zilzalnya disebutkan dua kali. Zul zil, zilzal. Kalau cuma sekali, misal. Iza zul zilatil arbu. Sampai situ. Maka itu yang dimaksud gempa-nya, meruntuhkan yang di atas, runtuh ke bawah. Gempa-hancur ke bawah. Tapi kalau diulang dua kali, menggunakan tauqid. Walaupun dalam bentuk kalimat yang berbeda. Satu kata kerja, dua kata benda misalnya. Maka lihat. Zil zalaha. Zul zil, zilzal. Itu artinya, bukan yang di atas hancur ke bawah, yang di bawah naik ke atas. Makanya pada saat itu, gunung naik ke atas. Bawah naik ke atas. Semua naik ke atas. Anda bisa bayangkan. Gempa yang menjadikan atas runtuh ke bawah saja. Orang sudah nggak ingat dengan segala hal yang melekat padanya. Pekerjaan ditinggalkan. Mobil sudah nggak ingat. Rumah diabaikan. Tinggalin semua. Tinggal, tinggal, tinggal. Kalau gempa biasa saja. Dalam tanda petik, antum sudah meninggalkan apa yang dirasakan. Maka bagaimana dengan gempa yang menjadikan di bawah naik ke atas semua. Pada saat itulah orang mencari pertolongan. Kemana ini? Kemana ini? Kemana ini? Ada yang datang ke Nabi Adam, dikatakan saya tidak bisa memberi. Ada yang datang ke Nabi Baik, dikatakan saya tidak bisa memberi. Terus, ternyata di antara sekian Nabi dan Rasul, ada yang diberikan kesempatan oleh Allah memberikan syafaat. Syafaat dengan izin Allah SWT. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Karena itulah beliau mengatakan Orang paling beruntung mendapatkan syafaatku. Ini dalil jelas. Nabi bisa memberikan syafaat dengan izin Allah SWT. Yawmal qiyarati pada hari kiamat. Nah, ini rumusnya. Kalau kita ingin mendapatinya, bagaimana mengerjakannya? Man qala la ilaha illallah. Adalah siapa yang pernah mengatakan dalam hidupnya, la ilaha illallah. Tapi bukan sampai sini saja. Teruskan. Awas. Teruskan. Khalisan. Dia katakan dengan ikhlas. Ikhlas. Min kalbihi au nafsihi. Langsung mengalir dari hatinya. Khalisan min kalbihi au nafsihi. Teman-teman, ini kalimat kelihatannya gampang didengar. Tapi tidak mudah mempraktikannya. Perhatikan baik-baik. Setiap kalimat yang diucapkan. Dan kalimat itu mengandung dilih ibadah. Maka disebut ikhwas. Disebut kalimat itu ikhlas. Bila kalimat yang diucapkan itu akan nampak dalam pembuktian. Di gambaran orang yang dapat syafaat itu, bukan cuma bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak. Tapi dia membuktikan la ilaha illallahnya lewat perangkat amal soleh dalam kehidupannya. Jadi bukan sekedar syahadat. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu an la muhammad rasulullah. Islam, Islam, sah. Tuliskan di KTP. Agama, Islam. Salat, tidak. Masya Allah. KTP-nya masuk surga. Andanya tidak. Baik-baik, teman-teman sekalian. Kalau sebab seperti itu, zaman jahiliya sudah ada yang begitu. Turun Quran surah ke-49, ayat ke-14. Ada orang Arab badui mengatakan, Muhammad saya beriman. Sudah bersahadat ya. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu an la muhammad rasulullah. Tapi maaf. Minta solat, malas. Tunda-tunda. Akhlak tidak ada. Turun ayat langsung mengatakan, Kul lam tu'minu. Katakan Muhammad. Dia tidak serius imannya. Kalimatnya cuma dilisan. Tidak sampai ke hati. Walakin kulu aslamna. Katakan pada dia, kamu baru menyatakan masuk Islam. Walamma yadukulil imanu fi kulubikum min kolbihi. Tapi iman belum sampai ke hatinya. Belum sampai ke hatinya. Tafsir terbaik dari hadis dan ayat ini kita padukan. Ada orang mengatakan berislam. Mengucapkan syahadat. Aku beriman. Cuma iman cuma ditenggorokan. Tidak sampai ke hatinya. Karena tidak sampai ke hati, pembuktiannya tidak ada. Makanya di Quran disebutkan. Quran surah 3 ayat 31. Paling kini sebelah atas. Kul inkuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad. Ada orang-orang yang mengatakan, Saya cinta Allah. Saya syahadat. Saya yakin Allah. Ah, fattabi'uni. Ikuti saya dalam mencintai Allah. Kalau mau sholat, ikut saya. Tidak bisa. Cinta Allah. Tapi sholatnya terserah saya. Masya Allah. Subuh, tiga rokat. Tidak bisa. Nabi aja dua. Jadi, kita kembalikan kepada konsep yang awal tadi. Antul ingin dapatkan syafaat. Pertama syaratnya syahadat. Tidak bisa orang yang bersyahadat tidak mendapatkan syafaat. Tidak bisa orang yang, maaf, tidak bersyahadat mendapatkan syafaat. Karena itu, Orang-orang yang didoakan kemudian, Walaupun dalam keadaan dia sudah meninggal dunia, Tapi tidak bersyahadat, Maka faedah doa itu tidak akan banyak berfaedah pada dirinya. Tidak banyak berfaedah. Karena itulah, teman-teman sekalian, Pastikan jaga syahadat kita sampai kita wafat.